Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official Subscribe Like and Share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya solat subuh Pakai mazhab syafi'i Lima Berbunyi jahar Lima Sir Dua balik jahar Allahumma ahdini Allahumma ahdini Fiman hadait Wa afini Fiman afait Wa tawallani Fiman tawallait Wa balik li fi ma'atain Wa qini birahmatika syarra ma'atain Kemudian yang lima lagi Sir Fa innaka taqdi wa liukhda'alaih Wa innahu la yadid lumawalaih Wa la ya'ansuman adaih Tabarak tarabbana wa ta'ala Falakal hamdu ala ma'atain Yang dua lagi balik jahar Nas Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Nabi lummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Kalau di awalnya Salla Maka ujungnya Wa sallallahu ala nabi lummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Tapi kalau di pangkalnya Salli Wa sallillahumma ala nabi muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Kalau madhi, madhi, madhi Kalau amar, amar, amar Karena ada juga saya dengar imam Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Ketika saya sendiri Nas tawfiruka wa natu Kalau saya sendiri As tawfiruka wa atubu ilaih Kalau saya jadi imam Nas tawfiruka wa natu bu ilaih Jadi perubahan bomir tetap berlaku sesuai kaedah nahu gramatikal bahasa Arab Nabi Ketika meruqyah Hassan dan Hussein U'idhukumah Kuma U'idhukumah bikalimati lahi tamati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ayni lamma Kalau saya datang anak kecil Ustaz doakanlah anak saya Apakah saya baca U'idhukumah? Tidak U'idhukah Laki-laki Perempuan U'idhukumah bikalimati lahi tamati min kulli syaitani Dibawakannya air putih Ustaz tolong doakan Anak ini di ICU Laki-laki apa yang membuat? Laki-laki U'idhukumah bikalimati lahi tamati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ayni lamma Begitulah penggunaan bomir kata ganti dalam bahasa Arab Saya sholat sendiri Habis sholat As tawfirullahalazim As tawfirullahalazim Pas berdoa Nas tawfiruka wa natu bu ilaih Kenapa? Karena saya sedang membawa jamaah Tapi ada pernah saya dengar khotib Di pekan baru nih Pas dia pertama Apa kata dia? Nalhamdulillah Alhamdulillah digantinya jadi Nalhamdulillah Betul apa salah? Kenapa salah? Alhamdulillah Jadi dia terpatuk semua alif Jadi nul Yang berganti jadi nontu Pi'il Nalhamdulillah Nalhamdulillah Jadi Mari kita ulang-ulang balik Itu salah satu sebab kenapa saya mau Membacakan kitab Di bulan Ramadan itu memang saya pilih satu kitab khatam Supaya kita ulang balik Saya pun bukan saya Bukan saya Saya bukan orang Arab Saya tetap membaca Sampai hari ini tetap membaca Supaya kita tak salah Karena bukan bahasa kita Demikian Allah Baik Baik Silahkan Dari sebab sini Satu lagi Ini di belakang Biar hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna sholataka nadz'alal mu'minin Kitabam mawkuta Sesungguhnya sholat bagi orang beriman itu Sudah ada waktu yang ditetapkan Kalau keluar maka sholat itu obok Tidak ada sholat sebelum masuk waktu Maka fungsi azan dua Pertama Memberitahu masuk waktu Karena waktu itu tak ada jam tangan Tak ada jam dinding Tak ada jam handphone Dari mana orang tahu masuk waktu Dari A Azan Yang kedua Mengajak mengimbau Untuk datang ke masjid Makanya Kalau kita buat pengajian Dari maghrib ke isyak Bahannya berlebih Tetap stop azan Untuk ngasih tahu orang Bahwa waktu sudah Tidak ada sholat Tidak ada sholat sebelum masuk waktu Sekarang tidak ada orang azan sebelum masuk waktu Kenapa? Karena semua sudah punya jam dinding Tapi dulu Ada orang memulai azan waktu belum masuk Itulah yang menjadi ilat Sebab ada hadis mengatakan Ketika makanan ada di mulut Terdengar azan Maka selesaikanlah makanan Karena ketika itu azannya dimulai Waktunya belum masuk Azan itu nanti pas di ujung Allahuakbar Itu maka waktu dia menyebut di awal tadi Allahuakbar belum masuk Makanan itu sikit habiskan Tapi yang kuat dalam masalah ini Kalau mendengar azan Muntahkanlah Dalam kasus sahur Ramadan Maka tiba-tiba terdengar azan Nuntahkan Kenapa? Karena sekarang orang azan waktu sudah masuk Jangan azan sebelum masuk waktu Karena dikhawatirkan nanti ada orang yang sholat Dan sekarang ada beberapa masjid Yang azan jumatnya dua kali Azan pertama belum masuk waktu 15 menit sebelum suhur 12.15 sudah azan Karena azan pertama itu untuk memanggil Bukan masuk waktu Tiba-tiba musafir yang tak paham daerah itu Dia datang Dia dengar azan Dia qabliyah jumat Tidak ada qabliyah Sebelum masuk waktu Qabliyah subuh Tak ada sebelum waktu masuk subuh Fajar shodik Kesimpulannya Tidak ada solat qabliyah Tidak ada solat fardu Sebelum masuk waktu yang sudah ditetapkan Subuh Zuhur asar maghrib Insya'a Wallahualam Baik kita lanjut ke sebelah kanan Karena ini barisan campur lagi-lagi perempuan Satu lagi-lagi satu perempuan Ibu itu dulu Kita Let it first Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Ronan Nasution dari R.A. Alfitrah II Yang ingin saya tanyakan Ustaz Bagaimana posisi sebenarnya tangan seorang perempuan ketika melakukan sujud Menyempit atau mengembang Karena beberapa waktu lalu Alhamdulillah Kemudian ada kegiatan ini Kami ada perdebatan sedikit dengan beberapa guru di sekolah Ketika kita solat Dia mengatakan Kenapa tangan kakak menyempit Tangan kakak harusnya mengembang Sementara mohon maaf Ustaz Ibu yang saya pakai sejak kecil adalah bahwa Maaf cakap Perempuan kan ada buah dada Begitu Seperti yang Ustaz bilang tadi Menutupi kan begitu Jadi Lengan perempuan Ika saya tahu itu adalah Menyempit Sama seperti ketika dia Takbiratul ikram Sedada tadi itu Nah setuju begitu juga Itu yang pertama Mohon penjelasannya Ustaz Yang kedua Posisi kaki ketika kita Tasyahut awal Yang pertama itu kan Tasyahut awal itu kan Kaki kiri itu Kita duduki Kemudian Bagaimana posisi kaki yang Sebelah kanan Itu menunggu Atau rebah Itu dari pertanyaan saya Kemudian ada satu pertanyaan titipan Dari guru saya di sekolah Bagaimana tanggapan Ustaz Kalau katanya menurut Mertua dia yang datang ke rumah Melihat suaminya sholat Dia berkata begini Kenapa suaminya kamu Tidak komat dulu Artinya berarti yang bertanyaan Wajib gak laki-laki bersolat itu di rumah Harus melakukan komat dulu Itu yang pertama Yang kedua Ketika dia membaca surat-surat Dalam sholat itu Wajib gak dia Menyaringkan alam Apa namanya Mengeraskan suaranya Minimal dirinya sendiri yang mendengar Demikian saja Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung Solatlah kamu Sebagaimana aku sholat Tak ada dibedakan Antara sholat laki-laki Dan sholat perempuan Lalu hadis yang umum tadi Dikhususkan lagi hadis Semakin tertutup Bagi perempuan Maka lebih Lebih tertutup Lebih baik Tangan Kalau begini terbuka Kalau begini tertutup Tertutup lebih baik Ketika sujud Laki-laki Mengembang Maka perempuan Lebih tertutup Lebih baik Jadi hadisnya Tidak hadis khusus Tapi hadis bersifat Umum Lebih tertutup Lebih baik Dua Iftiros Artinya Menjadikan Tapak kaki kiri Sebagai alas Iftiros Artinya tikar Firos Menjadikan Tapak kaki kiri Sebagai alas Duduk Bagaimana posisi Tapak kaki kanan Ditekuk jari-jarinya Menghadap ke kiblat Kalau sakit Enco Asam urat Maka Tidak dipaksa Berikan kemudahan Islam Sulaiman Rashid Bahasa Indonesia Sulaiman Rashid Tamat Al-Azhar Cairo Mesir Tahun 1935 10 tahun Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia Diangkat oleh Pemerintahan Belanda Dan Jepang Menjadi Pengurus Ketua Urusan Agama Islam Di Lampung Jabatan terakhir Rektor Yai Enra Den Intan Buku ini Bagus Dipuji oleh Buya Hamka Mazhab Syafi'i Supaya Kita tahu Dasar Mana Sunat Wajib Rukun Makruh Supaya bisa Dibedakan Mana yang Rukun Mana yang Wajib Mana yang Sunat Mana yang Makruh Bahwa Iqoman Itu Hukumnya Sunat Ibu Mertuanya Tadi Bagus Mau mengingatkan Menantunya Kalau Menantunya Paham Terima kasih Ya Bu Iqoman Itu Sunat Tapi Kalau Dia Tak Paham Dia Tersinggung Mau tahu Aja Mak Kau Ini Masalah Komunikasi Masalah Kalau Sholat Sendiri Terlambat Sampai Ke rumah Jam 10 Malam Mau Dijamak Kosor Jama Tak Akhir Sholat Mau Dijamak Tidak Pakai Kosor Karena Sudah Sampai Di rumah Maghrib Dengan Isya Jahar Sholatnya Dibaca Jahar Sholat Malam Jahar Ada Orang Menikah Dianjurkan Setelah Menikah Itu Sholat Sunat Dua Raka'an Namanya Sholat Sunat Zawaj Kalau Kalau Kebetulan Dia Akad Nikahnya Jam Sembilan Pagi Habis Walimah Jam Dua Dia Masuk Ke Kamar Maka Sholat Sunat Sir Kalau Akad Habis Isya Jam 12 Malam Maka Sholat Sunat Jahar Ini Tentang Masalah Sir Dan Jahar Ada Pun Sholat Sunat Sholat Orang Sendiri Pada Zuhur Dan Asar Maka Mulutnya Bergerak Namanya Hamzah Hamzah Itu Seagak-agak Didengar Telinga Sendiri Hadisnya Direwayatkan Khobab Khobab Ibnul Az Sahabat Nabi Tabi'in Bertanya Karena Lupa Sama Nabi Ya Khobab Apakah Nabi Itu Kalau Sholat Sir Mulutnya Bergerak Kata Khobab Ya Dari Mana Kau Tahu Mulut Nabi Itu Bergerak Kata Khobab Bittira Bilih Yatih Karena Aku Tengok Jenggot Bergerak Jenggot Bergerak Karena Dagunya Bergerak Dagunya Bergerak Karena Mulut Membaca Allah Amin Jangan Jangan Sholat Diam Aja Jangan Sholat Diam Walaupun Sholat Sendiri Tapi Kalau Sampai Didengar Orang Di Sebelah Tashwish Mengganggu Makruh Jangan Gara-gara Ini Habis Sholat Zul Allahuakbar Kedir Allahuakbar Allahuakbar Baik Dari Bapak 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 Bang Burhan Memang Banyak Perempuan Yang Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkenalkan Saya Berhasil dari Kampal Yang Saya Pertanyakan Adalah Bacaan Makmung Patihah Makmung Pada Raka Ketiga Keempat Dalam Sholat Jemaah Karena Ada Sebagai Imam Baca Patihah Terlalu Cepat Sehingga Ketika Makmung Baru Membaca Iyakan Ambul Iyakan Sedangin Imam Sudah Rukuk Apakah Makmung Melanjutkan Bacaan Sehingga Dia Tertinggal Rukuk Karena Dia Terkendapat Mohon Penjelasan Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini yang ditanyakan Ustaz Burhan Adalah Nasib Makmung Kalau Imamnya Valentino Rossi Makanya Ada Namanya Bengkel Imam Pelatihan Imam Imam itu Membaca Seagak-agak Hamsah Bismillah Alhamdulillah 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 Yang imam tadi itu Masa tuh Humpus Napas Habis Sementara Makmung Di belakang Baru Apakah Dia Ikut Dengan Imam Turukuk Atau Dia Lanjutkan Fatihahnya Sampai Imam itu Bangkit Dari Rukuk Kalau Sampai Hilang Satu Rukun Maka Batallah Iktidah Menjadi Mufaraqah Terpisah Dia menjadi Dari Imam Lalu Kalau Dia ikut Sementara Dia tak Baca Fatihah Maka Berlakulah Hadis Man Adra Karaka Tan Fakat Adra Kas Salah Masuk Kita Ke Masjid Imam Sedang Tegak Pas Kita Takbiratul Ikhram Langsung Dia rukuk Allahu Akbar Apakah Kita Teruskan Fatihah Kita Atau Ikut Rukuk Berlakulah Hadis Al-Imam Junnah Imam Penanggung Jawab Faqiraatul Imami Kiraatul Ma'mumi Maka Bacaan Imam Menjadi Bacaan Ma'mumi Tapi Imam Ini Jangan Dibiarkan Berlama-lama Mesti Dikasih Tahu Tidak Bisa Kasih Tahu SP1 Ketua Masjid Mesti Tahu Kalau Tidak Di Work Kudeta Wallah Wallah Baik Kami Kasih Bawa Satu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Atau Saffi Yang kedua Murid sekolah kami Dari SD Sampai Kelas 6 Itu cukup banyak Dan masjid kami Jauh Karena Dekat kerja Sana Sehingga Sholat Jumat kami Di sekolah Ada masjidnya Di sekolah Ada masjidnya Tujuan yang lain Untuk melatih Anak-anak ini Supaya Diam Selama Berhubah Dan itu Alhamdulillah Berjalan Sampai Hari ini Pertanyaannya Sat Boleh gak Kami Sholat Jumat Itu anak-anak Dari anak Kelas 6 Sampai Ke bawah Tapi Pusul lagi-lagi Kalau Imam Selama Hutbahnya Tentu Burunya Tapi Anak Pesertanya Ini Anak-anak Boleh Atau Tidak Terima kasih Sat Masalah Talfiq Mencampur Mazhab Namanya Talfiq Bisa Dilihat Lengkap Pembahasannya Dalam Muqaddimah Al-Fitqul Islami Wa Adillatu Syekhwah Bahzuhaili Sudah diterjemahkan Kebahasa Indonesia Tiga Pendapat Ulama Tentang Talfiq Pertama Yang Paling Liberal Dalam Masalah Fikih Silahkan Mau Ambil Mazhab Mana Saja Selama Ada Dalilnya Yang Paling Lihat Ekstrim Kiri Yang Kedua Lawan Dari Ekstrim Kiri Tidak Boleh Talfiq Dalam Masalah Apapun Kalau Sudah Mazhab Syafi'i Musti Mazhab Syafi'i Tak Boleh Pindah Mazhab Ekstrim Kanan Eka Eki Ekstrim Kanan Ekstrim Biasa Ini Dalam Satu Masalah Apapun Pasti Ada Kanan Ada Kiri Dan Ada Kelompok Yang Tengah Monsif Moderat Boleh Talfiq Tapi Bersyarat Satu Ngerti Fikih Paham Hanafi Maduki Bukan Mencomot Dua Bukan Untuk Tatabuk Rukos Untuk Ngambil Mudah Mudah Tiga Bukan Dalam Satu Kaudiah Satu Kaudiah Itu Maksudnya Satu Masalah Tak Boleh Satu Masalah Dia Campur Dua Masalah Contoh Mengambil Wuduknya Pakai Mazhab Syafi'i Pas Membatalkannya Pindah Kemaliki Wuduk Dalam Mazhab Syafi'i Kepala Sedikit Saja Sah Wuduk Dalam Mazhab Maliki Kepala Mesti Wasah Semua Wuduk Pake Mazhab Syafi'i Sedikit Saja Pas Selesai Wuduk Dia Masuk Ke Hotel Ucapkan Selamat Pada Orang Nikah Barakallahu Wawaraka Alaikum Wajah Wabain 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 Kena Ujung Pas Keluar Dari Hotel Dia Sholat Pas Ditanya Kenapa Kau Sholat Kau kan Bersentuhan Tadi Menurut Mazhab Syafi'i Kan Batal Menurut Maliki Tak Batal Padahal Cara Wuduk Apakah Kita Di Pekan Baru Ini Total 100% Mazhab Syafi'i Tidak Saya Beli Duku Di Jalan Pasir Pangarayan Ketika Saya Beli Duku Saya Ambil Saya Bayar Sah Kau Jual Beli Saya Sah Tapi Menurut Mazhab Syafi'i Tak Sah Karena Tak Ada Akat Apa Kata Ma'am Tua Yang Berjualan Itu Jual Yoh Orang Rokan Hulu Masih Berpegang Ke Mazhab Syafi'i Dalam Masalah Jual Kita Sesungguhnya Dalam Masalah Sholat Jum'at Sholat Jum'at Satu Kota Ini Sholat Jum'at Mesti Satu Dalam Mazhab Syafi'i Lalu Sholat Jum'at Di Pekan Baru Ini Sekarang Apa Ini Mazhab Apa Ini Hanafi Dalam Mazhab Hanafi Kalau Ramai Setiap Masjid Cukup Rukun Syarat Sah Jadi Sebenarnya Kita Mau Tak Mau Suka Tak Suka Juga Melakukan Tal Talfiq Oke Laf Fakoy Laf Fiku Artinya Menempel Menempelkan Mazhab Mazhab Shafi'i Adi tempel Jadi Mazhab Kita Ini Sebetulnya Mazhab Tempel Tempel Talfiq Tapi Jangan Mudah Mudah Sembrono Gak Ngerti Saya Lebih Selamat Memilih Satu Mazhab Saja Tapi Dalam Beberapa Masalah Saya Juga Mazhab Lain Tapi Tak Saya Campur Campur Demikian Tentang Masalah Sholat Jumat Dalam Mazhab Shafi'i Musti 40 Orang Kalau Kurang Dari 40 Orang Sholat Jumat Tidak Sah Satu Kota Ini Hanya Satu Sholat Jumat Yang Sah Jadi Kalau Banyak Masjid Melaksanakan Sholat Jumat Maka Setelah Selesai Sholat Jumat Mereka Sholat Zuhur Lagi Mengganti Sholat Jumat Yang Dikhawatirkan Keabsahannya Jadi Kalau ada Nanti Orang Habis Sholat Jumat Dia Sholat 4 Rakaan Sholat Zuhur Dia Berpegang Kepada Mazhab Shafi'i Shafi'i Yang Asli Karena Aslinya Satu Negeri Satu Kota Adalah Satu Sholat Jumat Adapun Menurut Mazhab Selain Mazhab Shafi'i Asal Sudah Berkumpul Orang Menurut Urf Itu Sudah Disebut Jamaah Maka Sah Sholat Jumat Imam Guru Khotib Guru Ada Disitu Anak Anak Ramai Lebih 40 Sah Sholat Kalau Ragu Anak Anak Itu Memang Mereka Tak Wajib Mereka Itu Belum Akhil Balik Belum Mukallaf Maka Ibadah Mereka Itu Adalah Latihan Suruh Mereka Sholat Wahum Arba Wahum Sabah Sinin 7 Tahun Pukullah Dia 10 Tahun Demikian Pak Omar Zaman Dari Waiz Al-Harni Wallah Wallah Baik Karena Mengingat Waktu Kemudian Yang Pertanyaan Juga Jadi Kita Tutup Pertanyaan Terakhir Ini Kepada Bapak Haji Kementerian Agama Nanti Ibu Langsung Aja Ke Saya Nanti Ibu Karena Kita Terikat Abis itu Ibu Langsung Terima kasih Tuan Guru Prof. Doktor Ke Jendro Soma SMA Saya Tidak Perlanya Cuman Sekedar Mengingatkan Peristiwa Ramah Ketika Beliau Menjadi Guru Di Salah Satu Masjid Muhammadiyah Cukuplah Amah Dua Tahun Beliau Tidak Mau Mencampuri Ibadah Muhammadiyah Dalam Konteks Ketika Menjadi Imam Dia Takut Dan Awatir Kalau Seandainya Dia Yang Tujuk Jadi Imam Masjid Tetap Pada Besi Istiql Muhammadiyah Pada Masa Usagi Tetapi Dengan Perjara Bi Hamka Ketika Beliau Disus Sama Satu Masjid Yang Mengenai Kuduk Pada Sebuah Sementara Beliau Setahu Saya Ya Beperodnya Muhammadiyah Ini Bukan Kooperatif Sama-sama Guru Besar Juga Bu Ya Hamka Guru Besar Di Masanya Guru Besar Juga Di Masanya Sekarang Maka Kita Perlu Dari Beliau Mohon Penjelasan Tentang Itu Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ya Hamka Adalah Anak Dari Abdul Karim Amrullah Abdul Karim Amrullah Mendapat Gelar Doktor Honolis Kausa Dari Al-Azhar Kair Bu Ya Hamka Dapat Juga Dalam Sejarah Al-Azhar Yang Anaknya Dapat Yang Ayahnya Dapat Inilah Dua Orang Dipanggil Dengan Inyiyah Doktor Inyiyah Candong Sulaiman Ar-Rasuli Inyiyah Jaho Inyiyah Doktor Inyiyah Doktor Itulah Abdul Karim Amrullah Ayah Abdul Karim Amrullah Itu Adalah Mursyid Tarekat Naqqash Bandiyah Di Maninjau Bermazhab Syafi'i Anaknya Juga Abdul Karim Amrullah Murid Dari Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Imam Mazhab Syafi'i Di Masjid Al-Hara Meninggal 1916 Maka Buya Hamka Bermazhab Syafi'i Jadi Jadi kalau Buya Hamka Subuh Baca Kunut Dia tidak Pindah Mazhab Dia sedang Mengamalkan Mazhabnya Karena Ukup Aslinya Dia Dan Dia Belajar Di Makkah Ini Sholat 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 Ada pun Kunut Tak Kunut Bukan Disitu Letak Istiqomah Istiqomah Itu Sholat Subuhnya Tapi Tak Semua Makmum Ini Paham Kenapa Buya Hamka Waktu Diundang Ke Jember Jember Itu Markasnya NU Dia Baca Kunut Pertama Karena Memang Asalnya Dia Mazhab Shafi Yang Kedua Karena Dia Tak Mau Gara-gara Dia Tak Berkunut Nanti Satu Jember Mengulang Sholat Subuh Jadi Pikih Dakwah Buya Hamka Luar Biasa Buya Hamka Waktu Datang Ke Suryalaya Jumpa Dengan Abah Anom Mursyid Tarekat Kodiriyah Wannak Shaban Dia Dikasih Khirkoh Dalam Tarekat Ada Namanya Bayat Talkin Zikir Kalau Sudah Bayat Talkin Dipasangkan Khirkoh Jubah Cari Di Google Tulis Disitu Hamka Abah Anom Tarekat Nampak Nanti Buya Hamka Dipasangkan Khirkoh Jubah Tarekat Kodiriyah Naksabandiyah Hamka Selama Masih Ahlu Sunnah Wal Jamaah Maka Dia Amat Sangat Lentur Termasuk Masjid Waktu Dia Jadi Imam Besar Masjid Blok M Masjid Al-Azhar Itu Jum'at Nazarnya Sekali Dia dapat Kabar Bahwa Hari Itu Akan Datang Kiyai Abdullah Syafi'i Ayahnya Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah Pendiri BKMT Nazab Syafi'i Maka Hari Itu Dibuatlah Azam Dua Kali Menghormati Tang Bagi dia Uhu'ah Lebih hebat Lebih tinggi Daripada Fanatisme Mazhab Saya Mengefans Dengan Buya Hamka Banyak Saya baca-baca Tentang Biografi dia Jadi Membandingkan Saya Dengan Hamka Itu Sama Dengan Membandingkan Sarok-sarok Kuaj Ya Hamka Mudah-mudahan Anak-anak Cucu kita Seperti Hamka Begitu Ya Allah Baik Kami mohon maaf Betul Kepada Peserta Penyakit Banyak Pertanyaan Yang ingin Sampaikan Mengenai Waktu Kami mohon maaf Terikirlah Acara kita Mulai Dari Penyampaian Dari Tunggu Kemudian Kita lanjutkan Dengan Saya Jawab Nanti Setelah Ini Ada Dorpres Dan Foto Bersawah Untuk Menutup Acara Resmi Ini Kami mohon Pana Guru Untuk Mudah-mudahan Dari Mulai Awal Sampai Akhir Kita Disini Bernilai Amal Yang Bisa Kita Bawa Menjadi Bekal Menghadap Allah Ilmu Yang Baik-baik Ibu Bapak Ajarkan Kemurid-murid Mengalir Pahalanya Kemakam Abdul Somad Jadi Amal Jariah Yang Tak Baik Ada Yang Tak Sopan Berikanlah Maaf Mungkin Umur Kita Tak Panjang Kita Kita Tetap Bersilaturah Kami Dari 96 Bisa Pula Nanti Di masa Akan Datang Membuat Kegiatan Kegiatan Lagi Kami Sudah Buat Kegiatan Bagi Beras Sudah Buat Kegiatan Masuk Ke Suku Talang Mama Hari Ini Berhasil Pula Membuat Kegiatan Bedah Buku Dengan Bapak Ibu Guru Bagi Yang Terinspirasi Dengan Kegiatan Ini Buat Pula Alumni Kumpul Macam Anak 96 Kalau Bisa Berkumpul Buat Kegiatan Positif Baik Tapi Kalau Kumpul Hanya Untuk CLBK Jangan Astagfirullahal Azim Astagfirullahal Azim Astagfirullahal Azim Alladzi La Ilaha Ilaha Al-Hayyul Al-Qayyum Wa Adhu Ila Hadratin Nabi Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Adhi Al-Tayyib Al-Tahirin Wa Ashabih Al-Mayamin Wal Nabi Al-Siddiq Al-Syuhada Al-Salihin Wal Auliyah Wal Malaikat Al-Muqarrabin Wa Ala Adhi Niyah Wa Kuli Niyatin Salihah Al-Fatiha A'udhu Allah Min Al-Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Rahman Al-Rahim Maliki Yauddin Iyaka Nabi Al-Fatiha Solatan Tunji Nabiha Min Jamil Ahwali Wal Afad Selamatkan Kami Dari Segala Malak Tetaka Bencana Dan Musibah Ya Allah Wa Taqadila Nabiha Jami' Al-Hajat Tunaikan Segala Hajat Hajat Baik Kami Ya Allah Wa Tutahiru Nabiha Min Jami' Sajiat Sucikan Kami Dari Segala Dosa Silap Dan Salah Angkatlah Kami Kepada Derajat Mulia Dalam Surga Jannatul Firdaus Ya Qadiyal Hajat Wahai Engkau Yang Menulaikan Segala Hajat Dunia Hajat Akhirat Allahumma La Sahlah Illa Ma Ja'al Tahu Sahlah Wa Anta Taja'al Al-Hazan Ida Sikta Sahlah Allahumma Ja'al Min Muqim Salati Wa Min Zuryatina Jadikan Kami Anak Cucu Kami Orang Orang Yang Menegakkan Salat Ya Allah Allahumma Marzuqnal Kami Yang Berjamaah Ini Jadikan Bersaudara Hanya Karena Engkau Semata Allahumma Wa Khamdulillah Nabi Husnil Khatimah Wa La Takhtim Alain Nabi Su'il Khatimah Rabbana Atina Fid Dunya Husana Wa Bila Ikhrati Hasana Wa Kina Adab Al-Nara Rasulullah Wa Al-Ala Sayyidina Maulana Shafi'ina Dukhina Muhammad Wa Al-Ali 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 Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kesilapan Dan kesilapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Ali ABB Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Sami 'm